Kalau pengelolaannya Pak, kita nggak usah ngasih makan gitu, masukinnya ke sarangnya gitu. Kita cuma menyediakan tempatnya aja, terus memeriksa ini kalau ada semut atau cicak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi. Saya sebagai ketua kelompok tani hutan di sini. Ini adalah galo-galo yang mana. Galo-galo ini adalah bantuan dari Dinas Kehutanan kepada LPHN Pasjalawe. Jadi di dalam LPHN Pasjalawe dibagilah ke dalam beberapa KTH, termasuk KTH saya sendiri, batu gajah sepakat. Sudah berapa lama? Kurang lebih 4 bulan untuk pengembangan galo-galo ini Pak. Sekarang sudah menghasilkan? Alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa liter tiap bulan. Itu dipasarkan kemana? Kami memasarkannya melalui media sosial, Pak. Kayak di Instagram, Facebook, terus di online juga gitu. Sejauh ini peminatnya bagaimana? Sangat bagus, Pak. Kalau di bahasa Indonesia adalah kelubut atau kelenceng. Jadi ini banyak jenisnya. Yang kita sekarang ini adalah jenis itama namanya. Keunggulan itama ini kita nggak perlu ada pakan yang spesial gitu. Jadi perlu bunga-bunga, asal bunga-bunga aja udah banyak nektarnya gitu. Harapan loh Pak? Ya harapan saya usaha ini berkembang lah gitu. Jadi agrowisata lah. Saya maunya kayak gitu. Bisa meningkatkan ekonomi masyarakat? Ya meningkatkan ekonomi masyarakat petani. Dan ada juga yang ingin petani-petani yang lain ingin budidaya juga boleh datang ke sini untuk bisa meningkatkan ekonominya. Secara pengelolaannya cukup murah gitu? Ini cukup. Kalau pengelolaannya Pak, kita nggak usah ngasih makan gitu. Masukinnya ke sarangnya gitu. Kita cuma menyediakan tempatnya aja. Terus memeriksa ini kalau ada semut atau cicak gitu. Itu aja yang musuhnya Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.